level 2 level 3 level 4 tapi gak bisa halo semuanya kembali lagi bersama gue Louis STVN oke cuy dan di video hari ini gue bakal bikin tutorial beatbox lagi seperti yang kalian udah request dari kapan tau tuh ya bang tutorial dong tutorial dong walaupun kalian tuh gak jelas gitu ya kadang tutorial tutorial apa aja gitu wah pusing gue gitu kan udah malah mintanya sun efeknya frosty bang zippernya dilip bang invert bisa dilapang aduh lu kira gua bisa semua itu kalau gua bisa semua itu mungkin gua udah enggak levelnya reaction lagi udah jadi juri GBB gitu oke lah di video hari ini seperti yang kalian udah lihat di judul di thumbnail gue bakal bikin tutorial tentang pattern drum and bass yang kalian itu pasti bisa lah atau mungkin ada yang belum bisa gitu tapi ini gampang banget juga pengen kasih sedikit tips dan patternnya ya patternnya itu singkat banget dan oke lah di video terakhir itu hari Jumat itu gua nge-reaction random reaction satisfying reaction gitu tapi agak jijik nih kalau kalian belum nonton silahkan klik link yang muncul di pojok kan atas ya guys ya oke sebelum masuk ke tutorialnya bagi kalian yang baru pertama kali nonton video ini baru pertama kali nemu channel ini dan sekiranya tertarik sama konten yang gue suguhin jangan ragu untuk pencet tombol subscribe dan nyanyain lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari setiap uploadan gua Oke kalau pencet tombol subscribe nyanyain lonceng notifikasi yuk langsung kita masuk ke tutorial beatboxnya jadi gua bunyiin sedikit dulu nih gimana pattern drum and bass yang gua akan tutorialin maksudnya Oke gua akan bunyiin sedikit ya gitu oke itu kan genrenya ketukannya udah drum and bass banget ya dan oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya kalian cuma harus bisa empat sound ini yaitu kick hi-hat snare dan double snare Oke untuk kick biasa ya untuk hi-hat juga biasa pakai yang T nah untuk snare ya kita nggak pakai angka tapi kita pakainya PFT untuk penutupnya di dalamnya itu kita selipin double snare yang bunyi kayak gini ini juga bisa dibilang kayak a gun clock ya apa sih Shotgun atau apa gitu yang gue udah pernah tutorial udah lama banget kalau kalian belum nonton tutorialnya silahkan klik link yang muncul di pojok kanan atas ya tapi siapa sih yang nggak bisa cuma kayak double K doang gitu yang punya ketak-ketak ya kalau kalian belum bisa nonton dulu deh tutorial yang tadi gue udah tunjukin nah kalian tuh pokoknya harus punya empat eh dasar itu doang dan kalian udah bisa ngebunyi pattern drum and bass yang gua udah bunyiin tadi dan gini patternnya ya Oke gua bagi ini dua pattern ya yang awal itu yang kayak gini Oke gitu patternnya nanti gua ada tulis nih dibawah sini ya dibawah sini oke ikutin aja gua pelan-pelan Oke gua bunyiin secara pelan oke gitu ya itu pattern awalnya jadi B PFT double snare B lagi PFT baru digabungin sama hi-hat jadi kayak gini gitu jadi kan kayak B PFT ada besner BP FT lagi ini udah lima nih ya Nah tuh ya terus disambungin sama cepet-cepet TB TPFT gitu oke tinggal lihat aja patternnya ya Oke gitu ya itu untuk awalnya Oke kalau udah bisa nih tinggal kalian lancarin dulu pattern itu dan yang kedua pattern yang gua akan bagiin nih pattern terakhirnya yang agak cepetnya yang bunyi kayak gini Oke itu sebenernya sama aja cuma itu ditambahin kayak vokal ak-ak gitu kalian tahu nggak sih kalau alem tuh sama Alexinya suka bunyi ek-ak-ek-ek-ak-ek gitu ya itu kita tambahin aja ak gitu ya dimana sih tambahinnya oke baca pattern dibawah ini oke itu dia di tengah-tengahnya double-snare kan double-snare ada dua nih aku gitu kan oke itu diantara tengah-tengahnya fungsinya buat apa itu fungsinya kayak sebagai konektor aja sih gimana sih ya kayak buat nyambungin beatnya aja kalau misalkan nggak pakai itu jadi kayak gitu kayak misah itu kayak misah ga enak kan jadi kita harus tambahin vokal Ak-ak-ak-ak-ak-ak-ak-ak-ak-ak-ak-ak gitu ya gitu jadi kayak biar nyambung aja sih biar nggak putus beatnya jampang banget kan jadi kayak pengenken gitu Oke apa yang susah apa yang susah udah gampang kan kalau kalian udah udah punya dua petern ini udah bisa nih ya kan tinggal gabungin aja tuh jadi yang pertama itu terserah mau diulang berapa kali kalau gua sih biasa dua kali gitu Oke gimana gampang kan mudah banget tutorial pattern dalam nb tapi keren gitu kayak kelihatannya kayak padat tapi singkat gitu patternnya gimana nih udah pada ngerti kali ya udah udah ngerti kali ya kalau belum silahkan puter ulang videonya karena penjelasan gue udah jelas banget menurut gua dan ya peternya udah tercantum disitu dan gua udah mention tadi kalian harus bisa B pft hi-hat dan ada berfner Oke gitu aja selamat mencoba bagi yang belum tahu pattern ini tapi ya kalau yang udah udah tahu ya udah nontonin gua aja silahkan like juga ya hehehe sekian dulu video tutorial gua kali ini jangan lupa kalian like share and subscribe kita ketemu di video berikutnya bye bye